Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radiohor Untuk kisah kali ini masih dari cerita yang ditulis oleh Bristory Dan cerita ini masih menceritakan tentang para pekerja rumah sakit Oh iya sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan jangan lupa follow juga akun twitter penulis Yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Suatu malam, Maret 2017 Sudah dua hari ibu cuwita terbaring lemah di atas tempat tidur Enggak sadarkan diri Kami yang berada di dalam ruangan hanya bisa memandangnya Enggak bisa berbuat apa-apa lagi Dokter Ferry sudah bekerja maksimal Terlihat pasrah melihat kondisi pasiennya yang satu ini Dia hanya duduk memperhatikan monitor yang ada di samping tempat tidur Beberapa saat kemudian Detak jantung bu cuwita semakin lemah dan semakin melemah Akhirnya, gerai tangis keluarga memecah sunyinya ruangan Ketika sekitar pukul satu tengah malam Ibu cuwita meninggal dunia Namaku Rida Aku bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit Yang letaknya di tengah-tengah kota Bandung Sudah kira-kira lima tahun aku menjalani proses ini Pekerjaan yang memang sudah menjadi cita-cita dari kecil Termasuk pekerjaan yang menurutku sangat mulia Aku sangat menikmati pekerjaan ini Yaris semuanya aku lakukan dengan senang hati Aku suka pekerjaannya Aku suka rekan-rekan sejawat Aku suka lingkungannya semuanya Oh, yaris semuanya Rumah sakit tempatku bekerja ini adalah rumah sakit yang sudah lama berdiri Cukup tua usianya Seperti layaknya bangunan tua yang ada di kota Bandung Tentu saja masih bangunan yang berarsitektur Belanda Beberapa sudutnya dibiarkan apa adanya Tidak pernah direnovasi sedikit pun Hanya catnya saja yang terus diperbarui Menurut sejarah, waktu pertama kali dibangun Rumah sakit ini hanya memiliki satu gedung dan satu lantai saja Sekarang sudah memiliki beberapa gedung dalam satu kawasan Salah satu gedungnya terdiri dari tujuh lantai Rumah sakit yang sangat luas cukup terkenal juga Malam ini aku dengan bantuan Mas Bri Akan mencoba menceritakan salah satu kejadian Yang pernah aku alami di rumah sakit ini Dan tentu saja kejadiannya sangat menyeramkan Ibu Juhita salah satu dari beberapa pasien yang sangat aku ingat sampai sekarang Salah satu alasannya karena beliau cukup lama dirawat Kurang lebih dua bulan sampai akhirnya takdir berkata lain Ajal menjemputnya di ruang rawat inap Selama dua bulan masa perawatan itu Kami para perawat sudah cukup akrab dengannya Kebetulan juga ibu Juhita orang yang sangat ramah Senang bersendakurau dan berbincang Ketika masuk rumah sakit Ibu Juhita berumur 69 tahun Tubuhnya kurus dengan rambut panjang yang sudah memutih Penyakit yang didetitanya cukup berat Komplikasi juga Kebetulan aku yang pertama kali menangani dan merawat beliau Setelah keluar dari penanganan UGD Ruang yang ibu Juhita gunakan adalah ruangan VIP Satu ruangan hanya diisi oleh satu pasien Di dalamnya tersedia sofa dan meja Untuk keluarga yang ingin menemani Dengan telaten aku merawatnya pada malam pertama Mempersiapkan segala yang harus disiapkan Hanya dua anggota keluarga yang menemani Satu laki-laki berumur 40an Dan satu perempuan berumur sekitar 25 tahunan Yang laki-laki berdiri di samping tempat tidur Sambil terus berbincang dengan ibu Juhita Sementara yang perempuan duduk di sofa Sambil terus-terusan memainkan ponsel yang ada di tangannya Sudah ya bu, sekarang ibu istirahat Saya berada di ruang perawat tidak jauh dari sini Kalau ada yang diperlukan, ibu tinggal tekan tombol Yang ada di sebelah tempat tidur Saya langsung datang Terima kasih ya nek Jawab ibu Juhita dengan senyuman Setelah itu, aku langsung keluar berjalan menuju ruang perawat Yang berada di ujung lorok Ruangan ibu Juhita dan ruang perawat berjarak sekitar 30 meter Ruang rawat tinap ini berada di gedung paling besar kedua Bangunan yang cukup tua usianya Malam itu yang bertugas hanya aku dan dua teman perawat Ida dan Riana Aku duduk sendiri di meja perawat yang berada di depan ruangan Sementara Ida dan Riana masih berkeliling ke pasien Sekitar jam 11 malam, pintu kamar ibu Juhita terbuka Kemudian dua anggota keluarga yang sejak awal menemani Keluar dari dalam Suster, saya titip ibu saya ya Kami hanya bisa menemani sampai di sini Besok kami datang lagi Begitu ucap sang lelaki yang belakangan aku tahu Kalau dia adalah anak dari ibu Juhita Baiklah pak, jawabku dengan rahmat Kemudian mereka pulang Sendirian aku duduk di meja depan ruang perawat Sementara Ida dan Riana Berada di dalam ruangan yang tepat di belakangku Lorong kosong panjang menjadi pemandangan yang aku lihat di depan Kanan dan kirinya Berbaris pintu ruang rawat tinap Yang gak semuanya terisi Hanya beberapa saja Sangat sepi dan hening Situasi yang sudah biasa aku dan teman-teman rasakan Apabila sedang petugas malam Waktu itu sudah hampir jam 1 malam Ketika aku harus berkeliling mengunjungi pasien satu persatu Ibu Juhita berada dalam ruangan yang letaknya nomor 2 dari ujung Aku sengaja mengunjunginya paling terakhir Ketika tepat berdiri di depan kamarnya Dari jendela aku dapat melihat Kalau lampu masih menyala terang Sebelum membuka pintu Aku terdiam sebentar Karena mendengar sesuatu Nyanyian senandung tembang Jawa Terdengar sayup-sayup dari dalam Lalu aku mengetuk pintu Kemudian masuk Ternyata Ibu Juhita yang sedang bernyanyi Nyanyian tembang lagu Jawa Selamat malam bu Kau belum tidur? Tanya aku dengan ramah Iya neng Belum ngantuk Supaya ngantuk Biasanya saya bernyanyi dulu Gak mengganggu kan ya neng Ibu Juhita membalas apaku dengan senyuman Gak apa-apa bu Tapi ibu harus segera istirahat Supaya lekas sembuh Selanjutnya aku menemani ibu Juhita untuk beberapa saat Dalam perbincangan yang cukup singkat itu Dia bercerita sedikit tentang keluarganya Bercerita dengan nafas yang beberapa kali tersegal Dia bilang kalau tadi Yang menemani di ruangan Adalah anak laki-lakinya yang nomor dua Yang perempuan itu istrinya Menantu ibu Juhita Anak pertama bekerja di luar negeri Sedangkan yang bungsu Perempuan Tinggal di Surabaya bersama suaminya Ibu Juhita perempuan kelahiran Semarang Bertahun-tahun tinggal di Bandung Karena mengikuti sang suami Yang bertugas di kota kembang ini Suaminya sudah lama meninggal Sepeninggal suaminya Dia tinggal di rumah anak laki-lakinya yang nomor dua Yang tadi menemani di dalam ruangan Cukup lama aku mendengarkan beliau Yang tampaknya sangat senang bercerita Hingga akhirnya Aku sedikit memaksanya untuk beristirahat Lampu saya redupkan ya bu Kalau ada apa-apa Ibu silahkan tekan tombol panggilan Setelahnya aku keluar Kembali ke ruang perawat Itu malam pertama Aku kenal dengan ibu Juhita Kondisi ibu Juhita yang naik turun Memaksanya untuk terus dirawat inak Beberapa kali kondisinya sempat sangat menurun Karena komplikasi penyakit yang dialami Sudah nyaris dua bulan masa perawatan Membuat kami sebagai perawat Menjadi akrab dengan beliau Belakangan kami tahu Kalau ketiga anak-anaknya termasuk orang berada Biaya rumah sakit sepertinya bukan masalah buat mereka Tapi Hanya anak lelaki nomor dua yang sering terlihat Datang mengunjungi Itu pun hanya beberapa kali dalam seminggu Bisa dihitung dengan jari Anak perempuan yang tinggal di Surabaya Hanya datang dua kali Aku ingat betul Sedangkan anak yang pertama Sama sekali enggak pernah terlihat Ibu Juhita lebih banyak sendirian Hanya kami perawat yang setia menemani Kami juga jadi terbiasa mendengar sayup-sayup Senandung tembang jawa Yang beliau nyanyikan sebelum tidur Hampir setiap malam Hingga akhirnya Pada suatu malam di bulan Maret Karena kondisi yang sudah amat sangat lemah Dan sudah enggak tertolong lagi Beliau menghembuskan nafas terakhir Ibu Juhita meninggal dunia Singkat cerita Ketika jenazah Ibu Juhita Sudah dibawa pulang oleh keluarga Ruangan tempatnya dirawat Kami bereskan lagi menjadi seperti semula Kami yang merawatnya selama beliau di rumah sakit Tentu saja merasa kehilangan Sosok yang ramah Dan baik hati itu Harus pergi untuk selamanya Karena kondisi yang memang sudah sangat berat untuk sembuh Salah satu bagian terberat dalam melaksanakan pekerjaan ini April 2017 jam 1 malam Bel ruangan nomor 11 berbunyi Bertanda kalau pasien di dalamnya memerlukan bantuan Aku langsung bergegas ke ruangan itu Pasien di ruangan nomor 11 kali ini Berumur 42 tahun Pasien korban kecelakaan Ada yang bisa saya bantu pak? Ucapku ketika sudah berada di dalam Perlahan dia menggenggam dan menarik tanganku Agar aku jadi lebih mendekat lagi Setelah sudah cukup dekat Dengan suara nyaris berbisik Dia bilang Ada suara perempuan bernyanyi di kamar mandi Cukup kaget aku mendengarnya Tapi dengan tenang aku bilang Itu mungkin suara dari televisi pak Lalu aku berjalan ke kamar mandi Dan membuka pintunya Kosong Gak ada siapa-siapa Tuh pak Kosong Bapak istirahat saja ya Supaya lekas membaik Bapak itu hanya diam Sambil masih menunjukkan Raut wajah yang was-was Setelah itu Aku keluar Kembali ke meja perawat Itu salah satu cerita pasien Yang kebetulan dirawat Di kamar nomor 11 Kamar yang beberapa minggu sebelumnya Dihuni oleh Almarhum Ibu Juwita Sudah beberapa kali Aku dan teman-teman perawat lain Membahasnya Kamar yang pernah menjadi Ruangan perawatan Ibu Juwita Beberapa teman cerita Kalau mereka beberapa kali Mendengar Atau merasakan hal aneh Ketika sedang berada Di dalam kamar itu Ataupun ketika Hanya sedang melintas di depannya Sering terdengar Suara perempuan bernyanyi Atau sekedar bersenandung Suara yang menyanyikan Teman jawa Suara nyanyian perempuan itu Bersumber dari dalam kamar Ada teman perawat Yang akhirnya punya keberanian Untuk membuka pintu kamar Yang pada saat itu Memang dalam keadaan kosong Ketika nyanyian kembali terdengar Dia gak menemukan apa-apa Kamar benar dalam keadaan Benar kosong Tapi sekucur tubuhnya Langsung merinding hebat Tanpa pikir panjang Dia langsung pergi Meninggalkan ruangan Ada pula rekan bagian kebersihan Yang mengalami peristiwa yang seram juga Dia tiba-tiba melihat sosok perempuan Yang mirip dengan ibu cuwita Tengah terbaring di atas tempat tidur Tanpa pikir panjang Temanku ini langsung lari terbirit-birit Keluar ruangan Banyak kejadian aneh yang menimpa mereka Sedangkan aku Sama sekali belum pernah merasakannya Sampai pada suatu malam Akhirnya aku alami juga kejadian seram Yang mungkin akan aku ingat selama hidup Akhir April 2017 Malam itu hanya ada tiga ruangan yang berisi pasien Sisanya kosong Termasuk ruangan nomor 11 Kebetulan aku kebagian sip malam Bersama dengan dua rekan lainnya Kami bertugas di lantai itu Setelah semua pembesuk sudah pergi Suasana kembali menjadi sangat sepi dan senyap Apalagi ketika malam beranjak larut Rida, kami ke lantai satu dulu ya Ada yang butuh bantuan Suara Ida mengagetkanku Membuyarkan lamunan Iya, tapi jangan lama-lama ya Jawab kemudian Waktu itu jam 12 malam Ketika akhirnya aku sendirian Duduk di meja depan ruang perawat Hingga tiba saatnya Aku harus mengunjungi ruang pasien satu persatu Memeriksa keadaan dan melakukan keperluan lainnya Pasien yang ada di ruangan paling ujung Adalah pasien yang paling terakhir aku kunjungi Untuk menuju ruangan itu Aku harus berjalan melintas di depan ruangan nomor 11 Ruangan Ibu Juhita Saat melewatinya pertama kali Gak ada kejadian apa-apa Aku pun gak merasakan ada yang aneh Normal, kamar dalam keadaan gelap dan sunyi Lalu aku meneruskan langkah menuju pasien paling ujung Setelah semuanya selesai Aku kembali berjalan ke ruang perawat Untuk itu Aku harus lewat depan kamar sebelas lagi Nah, pada saat inilah Aku melihat hal aneh Dari luar terlihat dari jendelanya Kalau lampu kamar sebelas menyala terang Padahal tadi waktu lewat pertama kali keadaannya gelap Lampu mati semua Tanpa berpikir macam-macam Aku langsung masuk ke ruangan itu Benar, lampunya menyala semua Termasuk yang ada di atas tempat tidur Lalu aku mematikan semua lampu Setelah ruangan sudah menjadi gelap Tiba-tiba Sesuatu terjadi Aku mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung Suara yang bersumber dari dalam kamar mandi Nyanyian tembang jawa Yang aku ingat Dulu ibu cuwita sering menyanyikannya sebelum tidur Merinding Aku langsung bergegas keluar ruangan Sesampainya di meja Aku langsung duduk sambil memikirkan Apa yang baru saja terjadi Akhirnya Aku merasakan apa yang sudah pernah teman-temanku rasakan Begitu gumamku dalam hati Di hadapanku ada lorong panjang Yang lampunya sengaja kami biarkan Dalam keadaan redup Ketika malam hari Pintu-pintu ruang rawat pasien Berada pada kanan dan kiri lorong Ruangan nomor 11 Berada di sebelah kanan Aku hanya bisa melamun sendirian Memandang ke lorong itu Hingga tiba-tiba Ada sesuatu yang mengagetkanku Ada bel berbunyi Bel yang menandakan Kalau ada pasien yang membutuhkan bantuan Di dalam ruangannya Aku terkejut Aku kaget Karena bel yang berbunyi Adalah bel dari ruangan sebelas Ruangan ibu cuwita Beberapa saat lamanya Bel itu terus berbunyi Aku berusaha untuk Enggak menghiraukan Karena ketakutan Hingga akhirnya Bunyi bel berhenti sendiri Cukup lega Tapi gak lama Suasana kembali hening dan sepi Ditambah dengan perasaanku Yang semakin enggak karuan Membuat keadaan semakin mencekam Sekitar 30 menit kemudian Ada sesuatu yang terjadi lagi Aku memincingkan mata Memandang ke ujung lorong Ketika mendengar sesuatu Berusaha mencari tahu sumber suaranya Ternyata Yang ku dengar adalah Suara pintu yang terbuka Pintu ruangan yang letaknya Di dekat ujung lorong Tapi aku belum tahu Ruangan yang mana Terus aku perhatikan lorong itu Sampai kemudian Ada sesuatu yang terjadi Dari kejauhan Aku melihat Ada sosok yang bergerak Berjalan keluar Kemudian berdiri di depan pintu Menghadap pintu ruangan lain Yang ada di hadapannya Sosok perempuan berambut panjang Mengenakan jubah pasien Berdiri diam Sambil tangan kirinya Memegang tiang botol infus Sosok itu keluar Dari dalam kamar nomor 11 Aku terpaku Diam Tidak mampu berbuat apa-apa Tubuh kaku Tidak bisa digerakkan Sama sekali Kemudian perlahan Sosok perempuan itu Memutar tubuhnya Menjadi menghadap Ke arah tempat Aku duduk Dalam keadaan lampu Yang temaram Aku yang melihat Dari kejauhan Sangat yakin Kalau sosok itu Mirip dengan Ibu Jowita Tubuhku gemetar Ketakutan Ketika pelan-pelan Dia berjalan mendekat Tidak kuat Aku menundukan kepala Tidak berani menatap ke depan Suara roda Tiang gantungan botol infus Yang bergulir di atas lantai Terdengar ditarik Ditarik mendekat Ke arah tempat aku duduk Aku masih menundukan wajah Tidak berani melihat Suaranya semakin dekat Dan semakin mendekat Sampai akhirnya Berhenti berbunyi Dalam keadaan menunduk Aku yakin Kalau sosok yang berjalan Membawa tiang infus itu Sudah berdiri tepat di hadapan Nyaris menangis Aku ketakutan Semakin ketakutan Ketika mulai terdengar pelan Senandung nyanyian tembang jawa Suara senandung Yang sumbernya sangat dekat Tubuhku bergetar hebat Cukup lama peristiwa ini berlangsung Sampai akhirnya Sambil menangis Aku memaksa diri Untuk mengangkat wajah Benar Sosok ibu cuwita Sedang berdiri di hadapan Tangan kirinya Memegang tiang infus Mengenakan jubah pasien Berwarna biru Rambut putih panjangnya tergerai Wajahnya pucat tanpa ekspresi Ya Datar tanpa ekspresi Kami berhadapan Selama beberapa saat Dalam ketakutan Akhirnya aku mulai bisa Untuk berdoa di dalam hati Lalu perlahan kembali Menundukan wajah Sambil terus berdoa Lama-kelamaan Senandung nyanyian menghilang Hingga akhirnya Gak terdengar lagi Ketika sudah muncul keberanian Aku mengangkat wajah Sosok ibu cuwita Sudah gak terlihat lagi Hanya lorong gelap kosong Yang ada di hadapan Gak lama kemudian Dua rekanku berdatangan Oke teman-teman Sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang kisah ini Tulis komentar kalian Di kolom komentar Bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like Komen Share Serta subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton